Shalom semuanya Apa kabar? Luar biasa di dalam Yesus Kalau saya tanya sekali lagi Apa kabar? Kita jawab sama-sama Luar biasa di dalam Yesus Kita jawab dengan semangat dan sukacita Kita mulai Saya hitung sama-sama 3 Kalau saya tanya apa kabar? Kita jawab dengan semangat dan penuh sukacita Kita jawab Luar biasa di dalam Yesus 1, 2, 3 Apa kabar? Luar biasa di dalam Yesus Hidup kita selalu luar biasa di dalam Yesus Dan ketika kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus akan membuat hidup kita luar biasa Kita sudah semangat Kita rindu akan memuji dan miliakan nama Tuhan Kita rindu mengangkatkan pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan Mari kita satukan hati dan pikiran kita Mari kita berdoa Sebelum mendengarkan pirman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak yang bertahat dari kerjaan surga Terima kasih Bapak Karena sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Sebentar lagi kami ingin mendengarkan pirmanmu Bapak Jagai kami Bapak Bimbing kami Bapak Tetaplah lindungi kami Bapak Agar Mulai dari awal Pertengahan hingga akhir Bapak Kebaktian kami berjalan dengan lancar Bapak Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Bapak Karena kami percaya tiada kuasa lain selain kuasa Bapak Dengan segala kerendahan hati Bapak Kami meminta pertolongan Pengampunan serta pelindunganmu Bapak Kami manusia yang berdosa Bapak Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapak Hanya inilah doa anak-dosa yang tidak sebenarnya ini Bapak Kami pasarkan oleh putramai Kudus Yesus Kristus Haleluya Amin Oke Sebelum kita membaca firman kita Ada kata pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya Kepada saudara-saudara terkasih semuanya Perkenalkan Nama saya Nathaniel Pranginangin Bangun Saya dari GBKP Runggung Talon Kenas Klasis Medan Kuta Jurung Saya berumur 16 tahun Saya anak pertama dari dua bersaudara Kalian sudah mengenal saya Kalian sudah mengetahui siapa saya Seperti yang kata pepatah tadi bilang Tak kenal maka tak sayang Kalau sudah kenal Saya harap kita saling menyayangi Saling mengasihi di dalam Tuhan Karena Tuhan juga mengajarkan kita Untuk mengasihi Sesama manusia Oke Kita baca firman kita Kita buka alkitab kita Bahan renungan kita Pada hari ini Diambil dari Yeremia 1 Ayat 5 sampai 8 Beginilah firman Tuhan Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman Kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau ku utus Haruslah engkau pergi Dan apa yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Tema kita hari ini Sangat istimewa Tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Aku dan kamu Kamu-kamu Dilahirkan untuk menjadi berkat Wah Kalau dibilang kita dilahirkan untuk menjadi berkat Wah kita masih ragu-ragu ya Aku selama ini selalu melakukan dosa Apa mungkin Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Pasti kita bertanya-tanya Apa sih maksudnya ini dilahirkan menjadi berkat Mari kita baca firman kita ini Kita baca dulu dari ayat 5 Tuhan mengatakan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Wah Sebelum kita lahir dari kandungan Tuhan telah memiliki rencana yang besar sekali Kepada kita Ini disini Yeremia telah dibuat Tuhan Rencana yang besar kepada Yeremia Sebelum dia lahir Dia sudah ditetapkan untuk menjadi berkat Wah Hebat sekali Disinilah kita belajar dari ayat 5 ini Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini Tuhan telah mempunyai rencana yang terbaik bagi kita Jadi Rencana Tuhan yang terbaik bagi kita Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Itulah yang terbaik bagi kita Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita Karena sebelum kita dari Sebelum kita dilahirkan Kita itu sudah direncanakan Tuhan Untuk Kedepannya Tuhan telah menentukan masa depan kita Tuhan telah menentukan takdir kita Jadi Sebelum kita lahir Tuhan telah mengenal kita Sebelum kita mengenal Tuhan Tuhan telah mengenal kita Jadi inilah kuasa Tuhan Kita baca Ayat 6 Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Wow Yeremia mengatakan Saya ini masih muda Tuhan Kenapa harus saya Saya tidak pandai berbicara Tapi disini kita belajar Bukan soal mudanya Bukan soal usianya Kita tidak bisa menjadi pemimpin Bukan karena kita tidak bisa bicara Kita tidak bisa menjadi pemimpin Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Kita percaya Tuhan menyertai kita Tidak usah ragu Tidak usah ragu Akan usia Akan apapun tidak usah ragu Karena Tuhan telah memilih kita Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Usia tidak menjadi alasan Usia tidak menjadi halangan Sekarang contoh kecil saja Orang dewasa Belum tentu bisa menjadi Orang yang lebih baik Daripada orang yang anak kecil Anak kecil melihat orang dewasa Melakukan hal yang Sangat buruk Lalu anak kecil itu berkata Jangan melakukan itu Itu buruk Tuhan tidak menyukai itu Lalu orang dewasa itu berkata Kamu jangan sok tahu Karena kamu masih kecil Saya yang lebih dewasa Belum tentu kamu dewasa Kamu bisa menjadi contoh yang baik kepada orang Jadi disitulah Belum tentu kamu Harus dewasa Kamu bisa pandai berbicara Anak kecil saya sudah pandai berbicara Sudah pandai berpikir Jadi disitulah Usia tidak menjadi halangan Untuk menjadi berkat Jadi walaupun kamu muda Kalau kamu percaya akan kuasa Tuhan Maka kamu akan bisa Menjadi pemimpin Walaupun usiamu muda Kita baca Ayat Tujuh Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi siapapun engkau Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Disini kita diajarkan Untuk Jangan ragu Ketika Tuhan menyuruh kita Mempercaya kita Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan Jangan pernah sia-siakan kepercayaan Tuhan Contohnya Contohnya Ada teman kita Teman Tolong Antarkan Ini Paket ini Ke rumah Teman kita yang disana Kita antarkan Karena dia percaya kepada kita Kita bisa mengantarkan paket tersebut Kita antarkan sampai rumah teman kita tersebut Dengan selamat Dan teman kita tersebut Berterima kasih Dan teman kita tersebut Mengatakan Aku sudah percaya Kepadamu Maka aku menitipkan paket ini Kepadamu Aku percaya Paket ini tidak akan hilang Paket ini akan Sampai dengan selamat Wah Kita dipercaya oleh teman kita Begitu juga Tuhan mempercayai kita Untuk menjadi berkat Jadi apapun yang Akan terjadi dalam hidup kita Rencana apapun yang akan direncanakan Tuhan bagi kita Harus kita jalani Kita harus Harus bisa Harus bisa menjaga kepercayaan Tuhan kepada kita Tuhan mempercayai kita Misalnya Kita mau menjadi polisi Tapi ketika melamar Jadi polisi Tidak bisa Larinya ke dokter Tuhan percaya kita Jadi dokter Jadi apapun Rencana Tuhan Memang Keinginan kita ini Tidak bisa Sesuai dengan Kenyataan Apa yang kita inginkan Tidak sesuai dengan Kenyataan Tapi apa yang Tuhan rencanakan Itulah yang terbaik Untuk kita Walaupun kita Kita tidak jadi polisi Kita jadi dokter Padahal kita Padahal kita kepingin Harus kita bisa Menerima Karena rencana Tuhan Kita minta maaf Apa yang harus saya lakukan Kita bilang sama orang tersebut Orang tersebut Nabi-Nabi Dia memberitakan Firman yang benar Tapi banyak orang-orang Yang iri Orang-orang yang Mencelakai Nabi tersebut Tapi Tuhan berkuasa Dia menyelamatkan Nabi tersebut Dia tidak biarkan Nabi tersebut Dia tidak Membiarkan orang-orang Benar tersebut Dalam celaka Dalam marah bahaya Orang yang berdosa Saja diselamatkan Oleh Tuhan Apalagi kita Yang benar Yang menegakkan Keadilan Tuhan pasti akan Selamatkan kita Dengan kuasanya Percayalah Ketika engkau Percaya kepada Tuhan Tuhan akan Menelamatkan engkau Dan ketika engkau Berkata benar Jangan pernah takut Dengan perkataanmu tersebut Karena Tuhan Sudah bertanggung jawab Atas perkataanmu tersebut Ketika engkau benar Tapi ketika engkau salah Tuhan Akan Akan Menelamatkanmu juga Karena Manusia tidak ada yang sempurna Ketika engkau Berkata benar Beranilah Karena Tuhan telah Melindungi engkau Menyertai engkau Kalau engkau masih dalam kebenaran Tapi Kalau engkau dalam kejahatan Aku yakin Tuhan akan memulihkan engkau Akan mengembalikan engkau Kejalanan yang benar Tuhan itu Maha Adil Dia tahu Mana yang terbaik bagi kita Rencana yang terbaik bagi kita Jadi ketika Tuhan mengatakan Kita bisa menjadi berkat Kita bisa Karena Tuhan yang mengendaki Kita jadi berkat Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Aku dan saudara-saudara yang terkasih Adalah berkat Jadi Jangan pernah takut untuk menjadi berkat Jangan pernah takut Untuk hidup dalam kebenaran Karena Tuhan Selalu ada Beserta kita Oke Saya kasih contoh Contohnya Menjadi berkat itu ya Sekarang berkat itu Dilihat dari perbuatan Dan perkataan Ketika Anda berkata Saya ingin melakukan ini Supaya saya bisa menjadi berkat Tapi tidak Anda lakukan Sama saja Iman tanpa perbuatan Semuanya nol Jadi ketika Anda berkata Berkata tentang sesuatu Yang berhubungan dengan berkat Lakukanlah Percayalah Bahwa Ketika Anda melakukan tersebut Tuhan akan menyertai Anda Jadi Saya bilang seperti itu Sesuaikanlah perkataan Dengan perbuatan Jadi Jangan asal ngomong Kita lakukan Dan Kalau Anda ingin menjadi berkat Dan kalau Anda ingin menjadi berkat Berkat itu Berkat itu tidak secara paksaan Kalau Anda tulus Menolong orang Tolonglah orang Berkat itu tidak harus memberikan materi Memberikan uang Berkat itu datang dari hati Apa yang kita punya Apa yang kita bisa bantu Kita bantu Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Supaya kita bisa menjadi berkat Supaya kita bisa menjadi Berkat bagi banyak orang Tidak harus kita memberikan uang Tidak Berkat itu dari dalam hati Jadi Percayalah Saudara-saudaraku Aku dan kau Dijadikan Untuk menjadi berkat Aku dan kau Dilahirkan Untuk menjadi berkat Jadi Jangan pernah takut Untuk Untuk kebenaran Dan jangan pernah takut Untuk memulai Karena Semua rencana-rencana Yang dibuat oleh Tuhan Dalam kehidupan kita Semua yang kita alami Dalam kehidupan kita ini Itu semua Rencana Tuhan Itu semua Rencana yang terbaik Yang diberikan oleh Tuhan Kepada kita Jadi Apapun yang terjadi Kita harus bisa terima Karena itulah Yang terbaik bagi kita Itulah Rencana Tuhan Bagi kita Jangan sia-siakan Kepercayaan Tuhan Ketika Tuhan Rencanakan kita Untuk menjadi seperti ini Kita jalani dengan Penuh syukur Dan Tetap Mengenalkan Tuhan Dalam setiap Apa yang kita kerjakan Dan apa yang kita lakukan Demikianlah Firman Tuhan Yang bisa saya sampaikan Mari kita bersatu dalam depan Terima kasih Bapak Kebaktian kami sudah selesai Bapak Kami mohon Bapak Agar firman Yang tadi kami dengar Bapak Bisa berguna Bagi kami Bapak Bisa kami pakaikan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Bapak Ajari kami Bapak Agar kami bisa menjadi Berkat Bapak Bapak Hanya ini Donat Menteri Semperini Bapak Aku panjat Kami panjatkan Melalui putra Yang kudus Yesus Kristus Selamat manusia yang hidup Amin Haleluya Aku dan kau Menjadi berkat Di dalam Yesus Selamat menikmati